Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menunjukkan langkah-langkah bagaimana caranya untuk membuat status menjalin atau menjalin hubungan atau status hubungan yang dapat dibagikan di facebook namun sebelum itu silahkan anda tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di bagian video ini agar anda tidak ketinggalan info menarik yang kami bagikan langsung saja silahkan buka aplikasi facebook reguler anda di facebook eh di smartphone maksudnya kemudian setelah masuk pada halaman beranda facebook silahkan anda masuk atau pergi ke profil facebook anda dengan mengetuk icon profil ini ataupun anda juga bisa lewat menu tiga garis horizontal seperti ini kemudian pilih view your profile nah setelah masuk halaman profil anda akan banyak menemukan pilihan pilihan-pilihan untuk mengedit atau menyunting profil kalian atau profil anda seperti menambahkan biodata menambahkan story mengedit atau menyunting profil aktivitas log dan lain sebagainya nah untuk membuat status hubungan di facebook anda dapat membuatnya melalui edit profil ini seperti lingkaran yang ikonnya ini adalah orang yang ada ikon atau gambar tulisannya seperti ini edit profil ya jangan lupa nah setelah masuk halaman edit profil anda juga akan menemukan ya menemukan banyak sekali apa fitur-fitur pengeditan profil akun facebook anda ini ada apa edit profil picture ada edit cover foto ada edit bio nah untuk mengedit atau menambahkan status hubungan silahkan anda gulir atau scroll scroll ke bagian bawah dan temukan edit your about info seperti ini langsung aja klik tab atau ketuk edit nah setelah masuk juga anda akan banyak sekali menemukan fitur-fitur untuk mengedit informasi informasi mengenai diri anda silahkan gulir dan cari relationship nah relationship ada icon love atau hati dua ya yang kecil sama yang besar seperti ini kemudian untuk mengeditnya silahkan tekan tulisan edit nah untuk relationship ini atau status hubungan ini banyak sekali jenisnya ya anda dapat memilihnya sesuai dengan kondisi status hubungan anda sekarang ini ada single atau jomblo lah ini relationship sedang berhubungan dengan seseorang engad sedang bertunangan married sedang atau sudah menikah banyak sekali pilihan yang mungkin sesuai dengan anda jika anda telah memiliki pasangan atau memiliki pacar anda dapat memilih in a relationship seperti ini nih yang kedua kemudian tuliskan nama facebook pasangan anda disini cari aja sampai facebook pasangan anda ketemu silahkan pilih jika sudah ketemu pilih tanggal eh tahun anniversary anniversary atau tahun kalian jadian kalau udah dalam bahasa indonesianya silahkan pilih sesuai dengan tahun jadian kalian kemudian setelah itu disini bagian ini ada pilihan untuk mengatur pripasi status hubungan yang akan dibagikan ini apakah akan dibagikan secara umum ke pengguna facebook kemudian juga dapat memilih friend atau membagikan kepada teman-teman facebook saja dan untuk pilihan yang lainnya silahkan pilih more option jika sudah maka tekan tombol save sebagai contoh saya akan memilih single aja atau jomblo masih ingin sendiri ya bukan tidak laku kemudian untuk privasinya saya biasa pilih only me atau rahasia karena tidak ingin ada yang tahu jadi tidak rahasiakan kemudian langsung save nah setelah itu maka status hubungan di facebook pun akan disebarkan ke pengguna-pengguna facebook yang anda bagikan di privasi pengaturan privasi yang tadi itulah cara untuk menambahkan status hubungan atau relationship di facebook reguler selain itu juga anda dapat menambahkan apa namanya anggota-anggota keluarga yang menggunakan facebook namun untuk cara itu akan saya bagikan atau saya jelaskan di video-video berikutnya makanya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe komentar like dan bagikan video ini agar anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih